Polisi berhasil mengungkap misteri tewasnya Lansia di kota Bandung bernama Dewi Romlah, 85 tahun yang ternyata dibunuh pembantunya sendiri. Sebelumnya, polisi sempat mempercayai drama perampokan yang dilakukan sang pembantu untuk mengelabuhi polisi. Pelaku pembunuhan diketahui berinisial R, 22 tahun, tak lain merupakan pembantu korban Dewi Romlah. Dilansir Tribun Jabar.id, Kapolres Tabes Bandung, Kombes Ulung, Sampur Najaya mengatakan pihaknya sempat mempercayai dan menanggapi serius pengakuan R. Yakni menyebut ada dua orang misterius masuk ke dalam rumah dan menganiaya R dan Dewi. Menurut kesaksian tetangga bernama Riki yang sempat melihat korban meninggal, ia awalnya didatangi oleh pelaku. R memberitahu Riki bahwa ada dua orang tidak dikenal, masuk rumah dan meruda paksa, kemudian menganiaya Ratna dan juga menganiaya Dewi hingga tewas. Riki pun melihat R dalam kondisi terluka di bagian sekitar perut. Namun dalam penyelidikan, nyata-nyatanya tidak ada saksi yang melihat dua pria misterius yang disebut R masuk ke dalam kompleks. Hingga polisi akhirnya menemukan fakta bahwa luka-luka di tubuh pelaku ternyata hasil perbuatannya sendiri. R juga berupaya mengelabui bahwa kasus ini juga terkait dengan perampokan dengan cara ia mengeluarkan semua isi lemari milik korban. Namun nyatanya tidak ada barang korban yang diambil. Saat ini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, R harus menekam di Mapol Restabas, Bandung dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!